Halo Sobat Armada Factor Residen Korea Selatan, Yun Sukyeol mengatakan Korea Utara tak sepatutnya ditakuti meskipun negara jiran itu memiliki senjata nuklir Mengutip dari Reuters, Yun menegaskan setiap provokasi dari Korea Utara harus ditanggapi dengan pembalasan Antar berita Yun Ha pemberitakan pada Rabu 28 Desember 2022, Yun memberikan instruksi menanggapi ancaman provokasi korut itu dalam pertemuan tak terjadwal dengan anggota kantor kepresidenan dan kantor keamanan nasional Untuk pertemuan mendadak itu, Yun pun disebutkan membatalkan acara makan siang yang sudah terjadwal sebelumnya Jurubicara Presiden Korea Selatan untuk urusan pers, Kim Eun Hee, mengatakan Presiden Yun Sukyeol menekankan bahwa Korea Selatan tak perlu takut ataupun ragu-ragu hanya karena Korea Utara memiliki persenjataan nuklir Selain itu, Yun akan mengunjungi pusat pengembangan pertahanan Korea Selatan pada Kamis 29 Desember 2022 nanti Untuk meninjau kesiapan teknologi alutsista negara itu menghadapi ancaman militer asing Sebelumnya, pada awal pekan ini, korut dilaporkan mengirim lima drone ke wilayah Korea Selatan Namun, militer Korea Selatan berhasil menjatuhkan lima pesawat nirwak tersebut Pejabat pertahanan Korea Selatan, Lei Seung Oh, mengatakan empat drone terbang di sekitar pulau Gangwa dan satu yang lain terbang di wilayah udara utara ibu kota Seoul Lei Seung menambahkan perbuatan korut merupakan provokasi nyata dan merupakan infansi wilayah udara Korsel Seoul kemudian membalas dengan mengerahkan jet tempur, helikopter, drone, hingga tembakan peringatan Lei mengatakan senjata itu mengintai hingga merekam instalasi militer korut Pada hari yang sama, di hadapan parlemen, Menteri Pertahanan Korea Selatan, Lei Jong Suk mengatakan Yun meminta militer negara itu mengirim drone ke korut sebagai balasan serangan Pyongyang Mereka juga tak mempersalahkan jika konflik meningkat Selain itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan Rencana anggaran pertahanan hingga 560 miliar won atau sekitar 6,9 triliun untuk 5 tahun ke depan Rencana anggaran itu juga termasuk untuk drone Mengembangkan senjata laser udara dan sinyal jammer Jangan lupa like, share, komen, follow Fanspec Facebook dan subscribe channel Youtube Armada Factor Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!